Jadi tahun lalu, 2019 itu kan sebenarnya Indonesia mengalami 3 kali bentuk internet shutdown dari yang setelah pemilu itu kan kita sempat mengalami beberapa hari pelambatan pelambatan penggunaan media sosial beberapa media sosial seperti Twitter, Whatsapp itu mengalami pelambatan atau hampir tidak bisa digunakan sama sekali itu terjadi sekali kemudian terjadi lagi bentuk internet shutdown di Papua dan Papua Barat sebanyak lebih kurang 2 kali jadi kayak dalam tahun lalu itu aja Indonesia mengalami 3 kali internet shutdown dari yang pertama kali sampai yang ketiga kali nah kemudian kan digugat nih oleh Aji Indonesia sebagai aliansi jurnalis independen beserta Safnet yang concern dengan hak-hak digital sebagai hak asasi manusia nah menurut Bapak seberapa penting sih kita memperhatikan bagaimana proses ini proses bugatan ini berlangsung ya ini merupakan pembelajaran sejarah penting bagi pemerintah Indonesia dan juga publik karena Indonesia selain menjamin hak asasi manusia dan kebebasannya di dalam konstitusi dan sejumlah peraturan undang-undangan yang tidak boleh kita lupa sebenarnya kita juga sudah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights atau Covenant Hak Sipil Politik yang diratifikasi melalui undang-undang 12 tahun 2005 nah di dalam proses ratifikasi itu juga dikenal pasal tentang kebebasan ekspresi yakni pasal 19 dengan 3 ayat 1, 2, 3 pembatasan terhadap kebebasan ekspresi memang dimungkinkan itu yang disebut permissible limitations nah pembatasan-pembatasan itu harus tunduk pada pasal 19 ayat 3 itu nah pasal 19 ayat 3 itu juga mengenal prinsip-prinsip di dalam pembatasan yang itu diatur dalam doktrin-doktrin hukum baik itu Sirakusa Principles dalam soal pembatasan hak Sipil Politik atau juga Camden Principle terkait dengan soal apa namanya penjemaran nama baik atau juga Johaners Principle berkaitan dengan hak atas informasi dan national security perangkat doktrin itu menjadi penting sebagai alat untuk membantu menaksirkan bagaimana proses pembatasan itu harus dilakukan nah pembatasan itu tentu ada 3 prinsip yang saya bilang tadi yang pertama prescribed by the law yang itu ada standar elemen-elemennya atau ditentukan secara umum yang kedua adalah berkaitan dengan legitimate aim atau legitimacy terkait dengan alasan-alasan yang digunakan dan yang ketiga adalah necessity atau bagaimana pembatasan itu mencapai tujuannya dan tidak melanggar hak-hak yang lain itu artinya diatur keperluannya dan proporsionalitasnya nah kalau kita merujuk pada kasus yang ada sebenarnya apakah blocking internet atau throttling pelambatan access bandwidthnya itu sebagai bagian dari permissible limitations PBB sudah menjelaskan itu tidak itu tetap pelanggaran hak asasi manusia dimana PBB menyatakan bahwa tidak ada justifikasi yang menegaskan bahwa blocking internet itu sesuai dengan hak asasi manusia itu justru bertentangan dengan hukum HAM internasional karena berdampak tidak hanya pada persoalan bekerja jurnalistik tetapi juga berdampak luas pada hak publik untuk tahu hak atas informasi atau bahkan berpengaruh pada hak ekonomi hak sosial hak budaya yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak karena internet blocking itu jadi pasal pasal di undang-undang ITE sendiri itu sebenarnya diatur di dalam perubahannya di tahun 2016 khususnya di pasal 40 ayat 2A dan ayat 2B bahwa pembatasan itu dimungkinkan atas informasi dan dokumen yang berkait dengan muatan-muatan yang melanggar hukum jadi yang bisa dibatasi adalah khusus tentang objek muatan yang melanggar hukum itu saya kira penting untuk diperhatikan karena blocking internet ataupun throttling itu justru tidak diatur dalam sistem hukum kita oh berarti sebenarnya belum ada pengaturan khusus di Indonesia terkait tentang blocking atau throttling internet secara undang-undang belum ada dan itu penting untuk jadi bijakan bahwa baik blocking internet maupun throttling pengurangan atau kelambatan itu itu bertentangan dengan hukum hak internasional terkini terkini